Intro Seperti inilah video amatir ketika tim Satnarkoba Polri Cumbur membekuk residivis kasus perampokan Alex Marchuet di rumahnya di Desa Pringgow, Wirawan, Kejombatan Sumber Baru Jumbar Namun kali ini kasus yang menjerat Alex Marchuet bukanlah kasus perampokan melainkan terkait kasus kepemilikan tanaman ganja di pekarangan rumahnya yang terletak di lereng pegunungan Argo Puro Alex Marchuet pun tak bisa berkutik karena petugas menemukan lima batang pohon ganja berukuran besar dan tujuh buah bibit ganja yang ditanam di pot Terungkapnya kasus ini berawal dari penangkapan tersangka pengedar narkotika jenis sabu atas nama Miftah Huriski, warga Kejombatan Panggul Jumbar Dari hasil pemeriksaan sementara pelaku mengaku belum sempat memanen tanaman ganja yang merupakan titipan dari tersangka lain yang saat ini masih dilakukan pengembangan oleh petugas Pemeriksaan awal gajah itu ditanam atas tersebut seseorang menurut dia menurut dia tapi kita belum bisa konfirmasi seseorang itu karena masih ditunjukkan dan gajah itu di area kosong di sebelahan tapi masih dalam satu itu kekuasaannya karena itu tanahnya yang disangkutan kemudian dia sudah pelaku itu sudah residus kita menggunak, dia berantakan jadi kita akan balami untuk jadwal yang lain kemudian sudah menjadikan sedangkan dia apa namanya, pengetah pengakuan awal 2 tahun ya kan, itu sudah panjang kemudian untuk saudara lain sebagai pengetahuan yang sudah berhubungan lagi baru 2 kali kepada saudara narkotika akibat perbuatannya tersangka Miftah Huriski dijerat pasal 114 dan 112 sedangkan tersangka Alex Marchuet dijerat pasal 111 undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau denda sebesar 1 miliar rupiah dari Jumber Yudisa di Jumber 1 TV melaporkan dijerat pasal 111 terima kasih atas dukungan di jadwal yang sudah berhubungan